Berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 terus dilakukan, termasuk kampung yang ada di Surabaya. Beberapa kampung menerapkan peraturan yang cukup ketat demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera bersama. Pertama ada di depan Gang 10E RT 13 RW 9 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan. Kampung ini menerapkan karantina mandiri. Beberapa peraturan diberlakukan bahkan dibentuk tim satuan tugas COVID-19 di sini. Nama saya Agung Trikaryono, saya di RT 13 ini bertugas sebagai salah satu anggota tim satgas COVID-19 di bagian seksi untuk pembinaan dan umas. Sebelum menerapkan karantina mandiri, para satgas COVID-19 di kampung ini memberikan berbagai edukasi kepada warga, mulai dari pengenalan COVID-19 hingga cara hidup sehat. Jadi sebenarnya kita berjalannya sih sambil tidak dalam rangka waktu yang satu sekaligus, tidak. Jadi ada tahapan yang kita jalani mulai dari edukasi tentang apa sih COVID-19 itu, kemudian bagaimana cara hidup sehatnya warga, kemudian untuk menghindari kontak langsung dengan penderita, baik itu ODP, BDP, dan sebagainya. Kemudian kita tanamkan ke warga juga bagaimana caranya supaya kita bersatu, tidak terjadi gesekan karena adanya penutupan atau karantina mandiri seperti ini. Jadi protokolnya kita sudah, kita sudah bakukan, sudah kita edarkan ke warga, jadi kita harapkan setiap warga yang kedatangan tamu, itu yang pertama harus melaporkan identitas dari tamu tersebut disertai dengan foto KTP dari warga tersebut. Terus yang kedua, kalau memang belionya menginap, itu memang kita harus jalankan protokol 14 hari karantina mandiri. Jadi karantina mandiri ini, tamu tersebut harus berdiam diri di rumah keluarganya disitu selama 14 hari. Kalau seandainya dalam perentahan waktu 14 hari itu tidak ada gejala, berarti sudah aman. Terus yang kedua, kita wajibkan pemakaian masker, jadi setiap warga itu hukumnya wajib memakai masker pada saat keluar rumah. Jadi bukan hanya keluar dari wilayah kita, enggak, tapi keluar rumah pun kita wajibkan untuk bisa menggunakan masker. Karena ini salah satu hal yang kita gunakan untuk meminimalkan terjadinya kontak atau penularan COVID-19. Beratnya itu masalah di kedisiplinan daripada masyarakat. Jadi tingkat pemahaman, mungkin dia ngomongnya sudah paham, tapi pada pelaksanaan memang berat sekali untuk dijalankan. Jadi ya memang kita sering-sering dari petugas atau dari saat kas COVID-19 ini selalu terus mengimbau. Jadi bukan hanya tugas saya, jadi 10 orang yang masuk di saat kas ini mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk saling mengingatkan warga. Kalau ada warga yang kesulitan, apapun itu, kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Sebetulnya intinya gampang, patuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Saya kira kalau semua bisa mematuhi, bisa menjalankan dengan baik, pandemi ini bisa diminimalkan, bahkan mungkin lebih bisa cepat untuk terselesai. Lain halnya dengan Kampung Demak Timur 5, banyak hal yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami selaku pengurus RT dan kami sudah bentuk satgas, itu tidak, intinya kami selalu menghimbau ke seluruh warga. Jadi menggunakan pengurus suara yang sudah terpasang di beberapa titik di sepanjang jalan Demak Timur 5 ini sekitar 200 meter, itu sudah terpasang toa. Jadi setiap saat kami selalu menghimbau kepada warga untuk melakukan protokol-protokol yang sudah kami bentuk. Misalkan keluar rumah itu harus menggunakan maskur, masuk rumah harus cuci tangan, dan diusahakan apabila sudah melakukan aktivitas di luar rumah, itu selalu cuci tangan sebelum masuk rumah, dan segera diusahakan ganti baju dan mandi. Selain itu, kita menggunakan satgas tersebut untuk keliling ke warga, untuk mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Jadi warga cukup keluar ke depan rumah masing-masing, tidak harus berkumpul petugas yang melakukan pengecekan suhu tersebut. Selain itu, kami pasang beberapa titik penyemprotan disinfektan yang secara rutin kita nyalakan, pagi, sore, dan penyemprotan secara manual menggunakan kompa, itu minimal seminggu itu tiga kali. Serangkaian langkah preventif ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?